Orang tua Lesti Kejora dikabarkan desak sang anak, segera ceraikan Rizky Bilar. Orang tua Lesti Kejora dikabarkan meminta sang anak segera bercerai dari Rizky Bilar, sehubungan dengan dugaan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan sang aktor. Hal ini beredar setelah kemunculan sosok seorang pria yang mengaku sebagai mantan karyawan Lesti di media sosial. Melalui akun TikToknya, pria itu mengatakan bahwa orang tua sang pedangdut sangat terpukul atas kejadian yang dialami anaknya. Bahkan berdasarkan informasi yang diterimanya, mereka meminta sang anak segera menceraikan Bilar. Kalau dari orang tua Mbak Li, mereka suruh cerai, ujar pria itu. Dikutip dari Intense Investigasi, Kamis 6 Oktober 2022. Reaksi keluarga Mbak El sangat terpukul atas kejadian ini, bahkan ayah Mbak El, Endang Mulyana, sampai menangis sambungnya. Lantaran permasalahan ini, pria itu yakin bahwa Lesti dan Bilar sudah tak mungkin lagi mempertahankan rumah tangga. Apalagi sang aktor kini sudah diboykot karena peraturan Komisi Penyiaran Indonesia yang melarang memunculkan pelaku KDRT dalam siaran radio dan televisi. Memang mereka dipuncak karir, tapi kalau begini sudah tidak ada harapan lagi. Karena RB sudah diboykot KPI, gak boleh tampil di TV, sudah pasti karirnya meredup, ujar pria itu. Seperti diketahui, Lesti Kejora melaporkan sang suami Rizky Bilar atas dugaan KDRT ke Polres Metro Jakarta Selatan 28 September 2022 malam. Berdasarkan keterangan kepolisian, sang pedangdu dicekik dan dibanting, usai mengetahui perselingkuhan sang suami. Terima kasih telah menonton!